Alhamdulillah, kondisi Teteh saat ini jauh lebih baik dan juga dalam tahap pemulihan. Insyaallah dalam waktu dekat, jika kondisi Teteh kian membaik, akan ada kabar langsung dari Teteh Rasul dan juga suami. Terus saya dengarkan sahabat saya, Rahel Mariam ini sedang bloding ya, pendarakan. Saya mau lihat sebentar. Saya tadi dengar berita, beliau sudah dipindahkan ke rumah sakit seberang, keadaannya sudah agak lumayan. Memang benar, berita bloding itu benar. Minta doanya Rahel Mariam supaya bisa didingankan lah pendarakannya agar disembuhkan dari penyakitnya. Terkabar Teteh Rahel kondisinya belum sadar. Dalam keadaan belum sadar pasca melahirkan itu dari tadi siang itu sebenarnya sudah ada di grup WhatsApp. Terus saya cross-check sama beberapa teman yang kebetulan berada di satu partai dan memang kabarnya itu valid, bukan hoax. Kalau dilihat dari postingan terakhir Teteh kan dia excited banget itu ya, nunggu karena mau melahirkan dan lain-lain. Jadi kalau melihat keadaannya sekarang dibandingkan dengan postingan terakhirnya di Instagram, dan kalau mengingat lagi bagaimana dia itu adalah sosok yang selalu ceria. Dia adalah sosok yang, she's a strong woman. Mohon doa dari semuanya agar kondisi Teteh semakin membaik, segera pulih, dan tentunya bisa segera ketemu sama baby-nya. Terima kasih semua atas doa dan supportnya buat Teteh. Terima kasih sudah menonton!